Guys, udah siap ngeliat aksi Miles Morales ngelawan The Spot dan Spider People di Multiverse Spider-Man. Spider-Man Across the Spider-Verse, salah satu film animasi terbaik yang ditunggu-tunggu tahun ini bakal ngebawa kita lebih dalam di Multiverse Spider-Man. Nah pas banget, sebelum nonton filmnya, tonton video ini dulu karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Spider-Man Across the Spider-Verse biar kalian bisa nge-refresh dan catch up lagi dengan cerita filmnya. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Setelah kesuksesan film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse, Sony Pictures akhirnya merilis sequel dari filmnya, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse. Film ini kembali menghadirkan petualangan Miles Morales di Spider-Verse yang lebih intens dan memunculkan banyak varian Spider-Man yang akan terlibat dalam menghadapi ancaman Spider-Verse yang lebih mengerikan di film ini. Joaquin Dos Santos dan David Callahan yang sebelumnya terlibat di kartun Avatar The Last Airbender dan film Shang-Chi ditunjuk menjadi director film ini. Ceritanya ditulis sama Phil Lord, penulis dari film Spider-Man Into the Spider-Verse bersama dengan Christopher Miller dan David Callahan. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures dan Sony Pictures Animation yang bekerja sama dengan Marvel Entertainment dan filmnya didistribusikan langsung sama Sony Pictures. Sebenarnya film ini udah dikembangkan Sony jauh sebelum rilisnya film Spider-Man Into the Spider-Verse di tahun 2018. Tapi eksekusinya baru dimulai di bulan Juni 2020. Spider-Man Across the Spider-Verse ini direncanakan buat dirilis di tanggal 8 April 2022. Tapi karena pandemi, perilisannya diundur ke 7 Oktober 2022 sampai akhirnya resmi dirilis secara global di tanggal 2 Juni 2023. Nah seperti biasa di Indonesia, film Spider-Man Across the Spider-Verse bakal tayang 2 hari lebih awal yang dirilis di tanggal 31 Mei dan pre-sale-nya udah dibuka dari tanggal 26 Mei kemarin. Film ini memiliki total durasi sekitar 140 menit atau 2 jam 20 menit. Lebih lama 23 menit dari film Spider-Man Into the Spider-Verse. Bahkan bisa dibilang ini adalah film animasi dengan durasi terpanjang di dunia perfilman Hollywood. Selain itu, film ini juga family friendly dan bisa ditonton semua umur karena punya rating PG-13. Penulisnya sendiri mengkonfirmasi kalau film Spider-Man Across the Spider-Verse bakal punya 2 part yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 yang tayang sekarang dan film Spider-Man Across the Spider-Verse Part 2 yang judulnya menjadi Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang bakal tayang di tahun 2024 nanti. Secara durasi dan format, film Spider-Man Across the Spider-Verse bakal sama kayak film Beyond the Spider-Verse. Tapi di film Beyond the Spider-Verse, Sony bakal melibatkan sekitar 1000 orang animator untuk menggarap animasi di filmnya nanti. Beda dari film sebelumnya, Spider-Man Across the Spider-Verse ini bakal menampilkan setidaknya 280 karakter Spider-Man dan akan mengadaptasi 6 universe sebagai set di film ini yang akan punya gaya animasinya masing-masing. Spider-Man Across the Spider-Verse juga bakal punya film animation short nih berjudul Spider-Man Within yang mengambil set dari timeline yang sama dengan filmnya yang berfokus menceritakan bagaimana Miles harus menghadapi rasa anxiety saat dia berusaha untuk mengimbangkan kehidupannya sebagai superhero Spider-Man dan juga remaja yang masih sekolah. Sony juga berencana untuk membuat film spin-off dari franchise Spider-Man Miles yang akan berfokus kepada karakter Spider-Man wanita di film ini yang akan dimulai developnya beriringan dengan rilisnya film sequel Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Dan tidak sama seperti film sebelumnya, Spider-Man Across the Spider-Verse ini tidak memiliki post-credit scene. Jadi setelah film selesai, kalian bisa langsung pulang aja. Cast and Character Film animasi ini kembali dibintangi sama original cast sebagai pengisi suara seperti Shamaik Moore yang kembali sebagai Miles Morales Hailey Steinfeld, our favorite Kate Bishop yang berperan sebagai Gwen Stacy alias Spider-Bwen dari Earth-65 Lanjut ada Brian Terry Henry sebagai Jefferson Davis, bapaknya Miles yang berprofesi sebagai polisi Lalu Luna Lawrence Veles sebagai Rio Morales, ibunya Miles yang berdarah Puerto Rico yang berprofesi sebagai perawat Jack Johnson sebagai Peter B. Parker, Spider-Man dari Earth-701 Oscar Isaac, si Moon Knight yang jadi Miguel O'Hara alias Spider-Man 2-009 dari Earth-928 dan Greta Lee sebagai Layla, asisten AI-nya Miguel. Selain itu ada juga karakter dan pengisi suara baru seperti Issa Rae sebagai Jessica Drew alias Spider-Woman. Karan Soni, si Dopingger yang jadi Pevetir Prabakar alias Spider-Man India dari Earth-50101 Daniel Kaluya sebagai Robert Hobby Bro alias Spider-Punk dari Earth-138 alias Punk Universe Rachel Dredd sebagai konseler di sekolahnya Miles Jormata Kun sebagai Adrian Toomes alias Fulcher dari Universe Renaissance Lalu Shea Wingham sebagai George Stacey, polisi ayahnya Gwen Stacey yang ngeburu Spider-Woman Andy Sandberg sebagai Ben Reilly alias Carly Spider, klon genetik dari Peter Parker yang jadi member dari Spider Society buatan Spider-Man 2099 Lalu ada Amandla Stanberg sebagai Margot Cass alias Spider-Bite, varian Spider-Man yang melawan kejahatan di dunia virtual Dan Jason Schwartzman sebagai Jonathan Ohm alias The Spot, vilain dengan kekuatan mini black hole di tubuhnya yang bakal jadi musuh utama Miles di film ini. Storyline Petualangan Miles di Spider-Verse dimulai dari film pertamanya, Spider-Man Into The Spider-Verse menceritakan backstory Miles sebagai bocah SMA yang dilanda dilema karena dipaksa masuk ke sekolah elit yang ngebosenin dan gak bebas. Kehidupan Miles berubah 180 derajat setelah dia digigit laba-laba radioaktif hasil eksperimen perusahaan Alchemax yang membuat dia punya kekuatan laba-laba seperti Spider-Man. Di saat Miles bingung dengan kekuatan barunya, Miles tanpa sengaja masuk ke markas Kingpin yang saat itu sedang berusaha untuk mengaktifkan Super Collider. Ini adalah sebuah alat Particle Accelerator yang didesain untuk menghubungkan batas antar dimensi. Alat ini digunakan Kingpin untuk membawa istri dan anaknya dari dimensi lain menggantikan istri dan anaknya yang sudah mati di universe ini. Spider-Man Peter Parker di universe ini berusaha menggagalkan rencana dari Kingpin yang menggunakan Super Collider untuk membuat portal interdimensi. In the end, karena Green Goblin memasukkan Spider-Man ke dalam Super Collider, membuat Super Collider yang aktif malah jadi tidak stabil dan membuat Spider-Man dari universe lain terlempar ke universe ini. Spider-Man yang terluka parah ketemu sama Miles Morales dan karena dia sadar Miles ini punya kekuatan yang sama, Spider-Man lalu memberikan Miles Flash Drive yang bisa digunakan untuk mematikan alat Super Collider. Jika Super Collider ini diaktifkan, mesin ini berpotensi untuk menghacurkan seluruh kota karena tubuhkan antar dimensi. Miles pun akhirnya pergi setelah dia melihat bagaimana Kingpin membunuh Spider-Man. Miles kemudian menepati janjinya dengan mencoba menjadi Spider-Man yang baru, tapi dalam prosesnya, dia malah merusak Flash Drive yang diberikan sama Peter Parker. Dalam kondisi putus asa, Miles selalu ketemu sama Peter B. Parker, Spider-Man versi dewasa yang gendut dari universe lain yang masuk ke universe-nya Miles karena efek Super Collider. Miles pun akhirnya meminta bantuan Peter untuk melatihnya sebagai Spider-Man dan mencuri data dari perusahaan Alchemax untuk membuat Flash Drive yang baru. Mereka pun kemudian menyusup ke Alchemax, tapi sialnya mereka malah ketemu sama anak buah Kingpin, Olivia Octavius alias Doc Ock, yang mereveal kalau Peter B. Parker bakal mati dengan selnya yang hancur jika dia terlalu lama di universe ini. Sehingga cerita dengan bantuan Gwen Stacy alias Spider-Woman dari universe lain, mereka bisa mengalahkan Doc Ock dan mengambil data itu dari Alchemax. Berikutnya mereka kemudian datang ke Anne May dari Peter Parker yang sudah mati. Anne May ternyata sudah menampung para Spider-People dari universe lain yang terlempar ke universe ini karena Super Collider. Nah, para Spider-Man people ini adalah Spider-Man Noir, Penny Parker, dan Spider-Ham yang juga terancam mati jika mereka nggak balik ke universe-nya. Miles dan para Spider-People akhirnya team up untuk mengalahkan Kingpin dan menghancurkan Super Collider. Dimana dalam prosesnya, Miles mereveal kalau pamannya Aaron selama ini adalah vilain bernama Prowler yang jadi anak buahnya Kingpin. Nah, karena tahu Miles adalah Spider-Man, Aaron kemudian menolak perintah Kingpin untuk membunuhnya yang akhirnya membuat Aaron malah dibunuh sama Kingpin. Sehingga cerita, Miles berhasil memetikan Super Collider dengan melempar Kingpin ke Kill Switch yang membuat Super Collider otomatis meledak. In the end, kota pun akhirnya terhindar dari ancaman multiverse dan para Spider-People bisa kembali lagi ke universe mereka masing-masing. Nah, setelah Kingpin dan anak buahnya ditangkap, Miles akhirnya melanjutkan legacy Peter Parker sebagai Spider-Man yang baru pelindung dari kota New York. Seiring berjalannya waktu, Gwen akhirnya menemukan cara untuk mengontak Miles dari universe-nya dan mengajak dia untuk berpetualang di Spider-Verse yang mana ini bakal menjadi setup dari cerita Miles di Spider-Man Across the Spider-Verse ini yang membuat dia bakal ketemu dan menghadapi para Spider-People yang di-lead sama Spider-Man 2099. Sementara itu di universe lain, Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 menggunakan device gizmo untuk melakukan perjalanan interdimensi. Dia mulai mengumpulkan para Spider-People dari berbagai universe untuk menyelamatkan Spider-Verse dari ancaman yang dia mulai dengan merekrut Spider-Man dari universe kartun Spider-Man tahun 67. Nah, setahun setelah kejadian Spider-Man Into the Spider-Verse, Miles tiba-tiba aja didatengin sama Gwen Stacy untuk menyelamatkan berbagai universe Spider-People dari ancaman vilain baru, yaitu The Spot, yang kekuatannya bisa menghancurkan Spider-Verse. Dan di film Spider-Man Across the Spider-Verse inilah cerita petualangan Miles Morales akan berlanjut dengan konflik di keluarganya dengan vilain The Spot dan dengan Miguel O'Hara bersama para Spider-Man lainnya. Sebelum gue lanjut, gue mau kasih tau kalian nih cowok-cowok dan cewek-cewek tentang klinik kegantengan dan kecantikan yang jadi sponsor di video ini. Derma Express. Gue ajak kalian ke kliniknya. Derma Express! Ya, itu sponsor video kita kali ini. Jadi gue mau treatment. Mau treatment apa? Kita coba lihat langsung ke dalam. Oke guys. Thank you. Nah, gue kali ini datang ke klinik Derma Express yang ada di Cipete. Kebetulan deket nih sama studio. Sebelum treatment, kita konsultasi dulu sama dokter yang ada di sini. Biar dokternya bisa rekomendasiin perawatan seperti apa yang cocok buat gue dengan kondisi kulit gue saat ini. Halo. Halo, Mas. Ya, Karian ya? Ya, halo dokter. Halo, dokter. Klinik ya. Gimana, Karian? Hari ini ada yang mau dikonsultasiin nggak sama saya? Jadi aku mau, ini nih, muka sama. Ini, biar ilang ya. Biar ilang. Misalnya suka mengganggu. Bisa-bisa periksa wajahnya ya? Oke. Oke, ini ya memang ya. Warna kulitnya masih belum rata. Ini bisa nih. Di Mesolipo. Di Kombo itu apa aja? Nanti kan wajahnya di Regio Fleser nih. Di Regio Fleser fungsinya untuk merasam kolagen. Sama mau persiapin kulit buat masuk ke serumnya. Nah, serumnya itu Mesoglow buat mencerahkan. Isinya vitamin C sama Mesoglutane ini buat ratain warna kulit. Sama mencaimin pigment yang bikin kita warnanya kehitaman. Nah, nanti dapat si Tago Infusion juga nih. Dia untuk mencerahkan sama melabapin warna kulit. Nah, nanti terakhir kan biasanya warnanya kemerah-merahan nih kulitnya. Dia Oxygen Hydrogen Therapy. Fungsinya biar wajahnya lebih adem sama serum yang tadi masuk itu lebih terkunci lah. Sama terakhir ini nanti baki tambahan kayak kemarin nih Mesolipo. Fungsinya dia buat ngebakar lemak sih. Sama bagusnya lagi didampingi sama dia sama olahraga. Sama nanti abis strip pun apa aja yang nggak boleh. Bayar 3 hari jangan pake makeup dulu. Terus kayak berenang gitu jangan dulu. Oke. Udah itu aja sih. Sama nanti skin care-nya kalau basic paling wajib tuh sabun. Moisturizer sama sunscreen. Kalau pagi pake sabun, pake toner, pake serum, pake moisturizer, baru krim pagi sunscreen. Ini yang lengkap kalau krim kalau malam sama. Bedanya nggak pake sunscreen aja. Urutannya gini sih. Jadi nanti abis strip pun 3 hari pake sabun, moisturizer, krim iritasi sama sunscreen aja. Oke. Kayak retinol jangan dulu 3 hari. Oke. Oke kalian nanti tinggal masukin dulu datanya disini. Tunggu di depan. Nanti dipanggil yang tekan. Siap dong. Kita ke atas. Jadi hari ini kayak yang udah dibilang dokter tadi. Gue bakal ya mukanya. Eh BTW. Jangan mentang-mentang kalian pikir kalian laki. Terus kalian nggak boleh kayak datang ke sini. Atau ah gue gengsi. Ngapain datang ke dokter kecantikan. Ngapain kalau lo peduli sama penampilan lo. Sama kulit lo. It's okay tuh datang ke klinik. Klinik kegantengan ya. Kita harus bikin klinik kegantengan. Bukan klinik kecantikan. Jadi kali ini gue mau treat. Udah dipanggil. Gue mau treatment muka sama treatment. Double chin. Udah double chin. Ayo. Jadi ini gue diapain sus? Mau di anestesi ya kak. Biar ini nggak berasa gitu mukanya ya. Kalau di apa-apain. Biar rasanya nanti kebas. Siapanya Anastasia? Iya siapa Anastasia? Saudaranya. Saudaranya. Setelah di anestesi. Perawatan pertama di Rejuvenation Lacer dulu nih. Ini untuk menyamarkan kerutan halus di wajah. Dan menyamarkan flag hitam. Supaya kulit tampak lebih cerah. Tapi sebelumnya. Diolesin gel dulu. Biar nggak berasa panas. Next wajahnya di Microneedling. Ini tuh untuk membuat serumnya masuk ke dalam kulit. Dengan jarum-jarum kecil gitu. Nah ini tuh sama sekali nggak berasa loh. Nextnya ini di Mesoglow. Ini disuntikin serum gitu ke dalam kulit. Fungsinya untuk mencerahkan wajah. Dan memudarkan noda pada kulit wajah. Nah setelah itu wajahnya di Oxygen Hydrating Therapy. Biar wajahnya terasa segar. Dan terakhir diolesin sunscreen untuk melindungi dari sinar matahari. Dan sudah selesai treatmentnya muka gue. Sekarang masih bentol-bentol. Ini akan bertahan selama 4 jam. 4 jam dia bakal hilang. Double chin tadi juga udah disuntik. Dia cuma kayak seret-seret selesai. Tapi yang agak sedikit sakit tuh bagian pas disuntik mukanya. Tapi udah itu kayak cuma sebentar doang. Dan nanti kita lihat setelah 4 jam. Ini muka gue bakal kayak gimana. Tadi juga udah di infus. Terus di micro-nigling gitu lah. Jadi kayak dimasukin jarum-jarum kecil gitu. Terus ada vitamin. Dikasih vitamin. Vitaglow. Which is itu ada vitamin C-nya. Pokoknya ada banyak vitamin buat daya tahan tubuh juga. Buat kulit juga. Dan kita lihat nanti. Muka gue kayak gimana. Kita mau ambil obat dulu. Oke kita udah ngambil obatnya. Jadi obat ini untuk setelah treatmentnya ya. Jadi kayak biar gak ada efek-efeknya gitu lah. And thank you Derma Express buat treatmentnya hari ini. Pasti gue bakal balik lagi. Dan kalau kalian mau tinggal aja langsung ke Derma Express. Oke lanjut. Film ini mengintroduce kita dengan salah satu karakter vilain dari Spider-Man. Yaitu The Spot. Di komik, The Spot awalnya diceritakan sebagai ilmuwan jenius dari MIT bernama Dr. Jonathan Onn. Yang merupakan teman asramanya Quentin Beck alias Misterio. Dia sendiri bekerja untuk Kingpin dan ditugaskan untuk mereplika kekuatan superhero Clock. Yang punya kemampuan untuk membuka portal ke Dark Force Dimension. Dr. Onn lalu bereksperimen untuk mereplika kekuatan Clock. Tapi dalam prosesnya dia malah mengalami kendala. Dan tanpa sengaja membuat sebuah portal. Yang akhirnya menjebak dia ke sebuah dimensi hitam putih. Yang awalnya dia kira sebagai Dark Force Dimension. Singkat cerita Dr. Onn ini berhasil keluar dari dimensi itu. Tapi sayangnya tubuh Dr. Onn kemudian bertransformasi. Dan membuatnya punya Black Dot di sekujur tubuhnya. Dimana Black Dot ini berfungsi sebagai portal interdimensi. Yang membuatnya bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke dimensi yang eksis di multiverse. Sejak itulah dia memutuskan untuk menjadi penjahat dengan julukan The Spot. Dan menjadi musuh Spider-Man. Meskipun dia punya kekuatan luar biasa. Di komiknya dia selalu dianggap remeh nih sama Spider-Man. Dan cuma jadi jokesnya Spider-Man aja. Di salah satu storyline. The Spot juga sempat membuat tim super villain bernama Spider-Man Revenge Squad. Dan juga merekrut modok untuk menjadi bawahannya. Bersama dengan Mister Negatif. Nah di trailer filmnya kita detis bagaimana konyolnya The Spot. Yang awal-awalnya ini terlihat ceroboh dan gak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Bahkan dia diremehkan sama Miles yang ngatain dia dan menganggap dia sebagai bahan bercandaan. Tapi itu bukan berarti perannya gak bakal penting di film ini. Karena kekuatan portal interdimensi The Spot bisa aja berhubungan erat dengan multiverse. Dan punya potensi untuk merusak ruang dan waktu. Seperti yang terjadi pada insiden Super Collider di film pertama. Nah beda dari film sebelumnya. Spider-Man Across the Spider-Verse bakal mengintroduis kita dengan lebih banyak varian Spider-People. Yang gak cuma mengambil referensi dari komik. Tapi juga ngambil referensi dari game, series live action dan juga kartun dari Spider-Man. Mulai dari Spider-People utama. Yaitu Miles Morales, Spider-Woman Gwen Stacy, Spider-Woman Jessica Drew, Peter B. Parker, Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099, Kobe Brown alias Spider-Punk, Profitir Prabakar alias Spider-Man India, Ben Reilly alias Scarlet Spider. Selain itu ada juga berbagai macam Spider-People seperti Margot Cass alias Spider-Bite, Cyborg Spider-Woman, Patrick O'Hara alias Web Slinger, dan kudanya Widow. Takuya Yamashiro alias Supaidaman, lalu Spider-Man dari game PS4 Marvel Spider-Man, lalu Spider-Man dari kartun Spider-Man Unlimited, Spider-Man dari kartun Spectacular Spider-Man, Spider-Man dari komik Marvel Manga First, Superior Spider-Man, Doppelganger, Julia Carpenter alias Spider-Woman, Flash Thompson alias Captain Spider, Charlotte Weber alias Sun Spider, Maybel Riley alias Lady Spider, Spider-Night, Spider-Side, Spider-Man dari Earth-X, Spider-Code, Mr. Spider-Man. Lalu ada Prince of Arachne, Spider-Cat, Spider-Monkey, Spider-Wolves, Bombastic Backman, Spider-Man Armor Mark I dan II, lalu Spider-Man Iron Spider, dan Mayday Parker, putrinya Peter B. Parker. Dan masih banyak lagi sebenernya, kalau disebutin salah satu, gak cukup nih waktunya. Selain itu film ini juga bakal mengintroduce kita dengan 6 universe yang bakal jadi setting utama dari filmnya. Seperti Earth-65 yang jadi universe asalnya Gwen Stacy, Earth-138 alias Punk Universe, rumahnya Spider-Punk, Earth-928, universe-nya Spider-Man 2099, Earth-50101, universe-nya Spider-Man India, Earth-1610, universe-nya Miles Morales, dan satu universe lagi yang akan ter-reveal nanti di filmnya. Lastly, yang paling menarik di film ini adalah rumor yang juga bakal punya koneksi sama MCU dan juga SSU. Dengan memunculkan Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga Tom Holland. Plus, Mrs. Chen, penjaga toko di film Venom yang bakal jadi cameo di film ini. Dan seperti yang kita lihat di trailer, Miguel O'Hara juga sempat nge-mention soal Doctor Strange dan Spider-Man di film Spider-Man No Way Home sebagai canon untuk cerita di film ini. Movie & Comic Recommendation Buat kamu yang mau catch up sama cerita dari film ini, terutama pengen tahu backstory dari Miles, Gwen Stacy, dan Miguel O'Hara, kalian wajib nonton film Spider-Man Into The Spider-Verse yang mengeksplore orijin dari setiap karakter lebih mendalam. Film ini juga jadi setup untuk film Spider-Man Across The Spider-Verse ini. Selain film, ada juga storyline komik yang menginspirasi petualangan Miles dan Spider-People di multiverse yang muncul di film ini. Storyline itu adalah Spider-Verse buatan Brian Michael Bendis, yang terdiri dari beberapa isu komik seperti The Amazing Spider-Man Keluma 3, Age of Spider-Verse, Spider-Man 2099, The Superior Spider-Man, Scarlet Spider, Spider-Verse, Spider-Verse Team-Up, dan Spider-Woman. Yang basically menceritakan bagaimana semua Spider-Man dari berbagai universe harus team-up untuk melawan Morloon dan keluarga Vampire Inheritor yang mengincar setiap Spider-Man untuk mengisap life force mereka. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Spider-Man Across The Spider-Verse. Nah, kalau kalian sudah nonton filmnya, boleh nih kalian kasih review kalian di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada teori-teori yang tidak terjawab atau terjawab, bisa juga nih dibahas di video di bawah ya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring The Multiverse. Sub indo by broth3rmax